Oke guys, kembali lagi di Reptamia Channel. Kali ini kita akan unboxing atau review charger SkyRC NC1500. Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video Reptamia. Semoga informasi yang dibagikan bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe sekarang juga di bawah gratis. Tapi dukungan kalian itu sangat bermanfaat banget buat Reptamia. Bisa semakin menyajikan informasi yang update dan bermanfaat. Teman-teman yang suka video ini boleh juga langsung klik tombol jempol atau like. Biar Reptamia bisa semakin maju. Oke, nggak pakai lama, kita akan langsung aja. Ini penampilan tampak depannya. Tapi teman-teman, sebelumnya nih, perhatikan perbandingan dengan tangan saya. Ini ukurannya tuh sangat compact banget ya. Pas saya beli ini tuh langsung wow gitu ya ukurannya. Ini handy banget. Jadi bisa, bahkan bisa diputer-puter pakai tangan gini tuh. Sangat kecil, ringan gitu ya. Ini tampak, sorry, fokusnya ya. Tampak samping. Jadi dia support dua ukuran ya. Double A sama triple A. Dia selain fungsi charger juga dia ada analyzer. Yaitu sebagai discharger juga bisa dan juga sebagai refresh. Ini arus-arus yang bisa diganti. Pilihannya ada seperti ini. Beratnya cuma 100 gram. Nah, buat teman-teman yang, ini made in China ya. Buat teman-teman yang pakai boxnya compact ya. Ala-ala pemain Jepang gitu ya. Misalkan pakai pitbox, ini cocok banget nih. Ya, oke, kita buka. Bukanya dari sini. Ini dalamnya seperti apa. Ini ada buku panduan. Introduction menu. Ya, kita bisa lihat di sini. Cara-cara pakainya. Teman-teman yang belum paham bisa melihat manualnya. Ya, tapi harusnya dengan menonton video ini juga sudah bisa minimal. Bisa tahu lah cara penggunaannya begitu. Oke, lanjut. Ini ada kabel chargernya ya. Dia menggunakan tipe B ya. Charger tipe B. Lalu ada chargernya itu sendiri. Ya, masih dibungkus. Tara! Asli. Keren loh ini. Kerennya kenapa ya? Kecil banget gitu loh. Dia butuhnya 2 ampere ya. 2 ampere koma satu. Oke, nanti saya sesuaikan ya. Ini kebetulan saya masih di tangan saya. Baru ada chargernya yang Samsung. Ini Samsung 1,5. Tapi nanti saya sesuaikan dengan 2,1. Teman-teman bisa cari nanti adapter yang multi yang colokannya banyak. Itu bisa 2 ampere. Cari yang 2 ampere buat ini. Kita coba ya. Kita buka kabelnya. Lalu kita pasang di charger. Kita colok. Tapi ini kelemahannya kabelnya pendek banget ya, guys. Wah, ini agak sulit nih saya nanti mereviewnya. Sebentar. Sebentar ya, guys. Oke, tadi saya cari kabel ya. Cari kabel USB yang agak panjang. Soalnya bawaan yang tadi itu cuman segini panjangnya. Estimatednya cuman 40 cm kurang. Jadi, untuk kebetulan di meja ini kan colokannya agak jauh. Ini juga saya udah dapet charger multi-nya. Kepala chargernya. Ini yang 3 ampere maksimal. Ya. Jadi bisa pake. Kalau saat ini saya pake kabel dari komputer ya. USB-nya. Colokin ke sini. Ini ada yang 3 ampere-nya. Tapi saya pake yang 2 ampere aja dulu. Kita colok ke PLN. Oke. Terus kita colok ke chargernya. Lalu dia ada tulisan 0 ya. Artinya kosong. Kalau ini saya mau coba pake analope ya. Baterai analope. Kita perhatikan di sini ada plus dan minus. Ya. Nah, di sini ada pilihan chargernya. Current-nya. Mau ampere-nya mau 1000. 1500. 200. 500. 700. Pilihannya begitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Ya. Kita pake yang 500 aja. Pada saat oke. Kita. Pencet apa ya. Oh ini mode. Mode-nya. Kita mau charge kan. Tadi current. Display. Ya. Jadi pencet ini ya. Pencet display. Dia langsung nge-charge. Coba. Oh iya ini. Apa. Kalau kita lihat kelemahannya. Dia nggak ada lampu ya. Di sini ya. Jadi butuh pencahayaan gitu. Coba kita di slot 3. Kita coba mode yang lain. Yaitu discharge. Discharge-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 juga. Discharge-nya kita pake yang 100. Oke. Jadi konfirmasinya 2 kali ya. Pencet display-nya 2 kali. Current ini buat ngerubah ampere-nya. Lalu kalau ini buat ngerubah slot. Kedap-kedip-nya ya. Sampai kedap-kedip berarti itu yang boleh mau dipindahin. Mode-nya. Mau dirubah ampere-nya atau gimana. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah ini kelemahannya ya. Dia nggak ada lampu nih. Di sini ya. Terus. Supaya anti-gores ada ya bawaan ini. Pasti ada plastiknya. Dia bisa 2 ukuran ya. A3 di bawah. Dan A2 di atas. Ini tampilan samping. Tampilan depan. Molos aja. Kanan sama. Belakang sih colokan doang. Bawahnya seperti ini. Jadi sih ada selah-selah gini. Nah kalau saya sih rekomen ya. Untuk proses pengecasan. Baiknya dipasangin kipas. Kipasnya bisa beli kipas dari ini aja laptop. Coolpad ya. Coolpad jadi ya teman-teman bawa boxnya yang muat coolpad. Atau coolpadnya yang bisa dilipet. Sekarang ada tuh yang remodel laba-laba gitu. Kemarin sih saya beli cuma 30 ribuan gitu ya. Jadi taruh di bawahnya. Pake USB. Tadi kan chargernya pake multi USB. Bisa colok ke sana gitu. Jadi proses pengecasan ini bisa tetap dingin gitu. Karena banyak charger yang sekarang gak ada kipasnya ya. Terakhir yang ada tuh yang SkyRC NC2500 yang merah hitam itu. Itu ada kipasnya di bawahnya disininya. Bagus itu. Juga ada stand-nya bisa dibediriin gitu. Jadi ada rongga di bawahnya. Kalau ini kan kalau kita taruh di bawah gini nutup gitu. Ya. Oke overall sih kalau buat saya. Ini charger yang worth it ya. Dalam arti. Terutama dari segi. Kestabilan pengecasan. Sama dia ada fitur discharge. Sama refresh. Jadi alat ini kompak banget. Lihat ini segenggaman aja gitu. Dan bisa masuk ke pitbox. Teman-teman praktis banget gitu. Ya kalau memang pengen lebih pro ya harus bisa. Ada tambahan lampu. Dan ada tambahan kipas. Tapi charger ini sudah bisa ikut kompetisi. Bisa ikutin kompetisi. Bisa buat ke jurnas. Bisa layak banget gitu. Ya mungkin itu review charger kita kali ini. Semoga informasi yang dibagikan bermanfaat. Teman-teman yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe. Itu gratis. Sifatnya. Tapi sangat mendukung banget. Sangat membantu banget. Trade Tamiya bisa semakin berkembang di kemudian hari. Kalau teman-teman suka video ini bisa klik tombol like atau jempol. Oke sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Tamiya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.